Intro Yo 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 Apakah apakah kalian semua Kembali lagi dengan aku Mopslagify Oke akhirnya Ini bener-bener Itu ya Bener-bener kejutan ya Karena kenapa Aku pikir ini Bekan lama Untuk masuk ke Indonesia nya Untuk versi Indonesia Asia nya Ternyata kemarin gitu Call of Duty Sudah ngumumin bahwa Game ini Sudah bisa dimainin Di area negara Indonesia Mantap bro Langsung aja Kita login Jadi Untuk akunku yang kemarin Yang Call of Duty Yang versi US Yang Kanada itu Itu gak bisa dipakai lagi Sehingga kita harus bikin Akun baru lagi Oke Untuk contoh aja Kita langsung bikin Melalui login Tiga pilihan nih Antara Guest Guest ya Garena Atau Facebook Oke Guest Yap Ini kita mulai dari awal Seperti biasa Kita memberi namanya Slagify Cuma untuk pembeda aja Kita kasih nama Moves Slagify Oke Oke Sama persis Cuma ini kita pakai Bahasa Indonesia Sehingga ini tutorial awalnya Kayak kemarin Kita langsung aja Emang udah pernah Jadi ya Tau gerakannya Nice Kita maju Grafiknya bro Bener-bener Setting Ya ini dia Kita diajarin beberapa Mode pilihan ya Kita mau pakai Ujau tembak ini Atau yang auto tembak tadi Aku sih ya Jujur Lebih suka yang Simple dong Kas lagi Mantap Oh udah full Diganti Mortal Oke Yap selamat ya Gas langsung Oke Kita sudah di lobby Dan kita Seperti biasa Kita pilih mode permainan Cuman karena baru pertama Kita hanya bisa main ini Multiplayer Frontline Yap Kita sudah di Area ini Jadi ini seperti biasa Pakai mode deathmatch Yang artinya kita Banyak-banyakkan ngekill ya Dalam waktu tertentu Sehingga ini bukan Survival untuk Menangin juara 1 gitu Enggak Kita Disuruh banyak ngekill Musuh Oke kita langsung aja Maju Nice ini ya kita hancurkan langsung pemirsa jadi ngejar gitu kalau pesawat nice kita langsung aja ke mantap kan itu adalah mortar ku nice awal yang lumayan aku udah memakai motor tuh yops akhirnya berhasil oke jadi memang kalau di versi apa namanya server-server Indonesia atau Asia ini ya kita tanpa perlu menggunakan VPN yops kalau kemarin aku masih menggunakan VPN untuk area Kanada dan lain-lain ini nggak perlu jadi sinyalnya bener-bener mantap coy nggak bakal rugi kalian main udah bisa ngincip-ngincip rasanya call of duty sekarang aku coba setting ke high graphic ya sangat tinggi frame make max jarak pandang belum anti-aliasing oke ragdoll oke apa itu nggak tahu bikin dengan realistis aja ya oke yops untuk kita menuju mode battle royale tuh butuh level 7 jadi belum masih cukup untuk main battle royale kita sementara mainnya di multiplayer dulu terus dibuat front line ya namanya ya atau tim deathmatch ya ini aja deh konfirmasi oke gas mulai yops kita sudah berada di battlefieldnya tinggal menunggu waktu nice oke kita melawan player lain ya bukan komputer ini player juga pvp cuman ini deathmatch modenya jadi kita banyak-banyak ngekill bertahan dan lain-lain ini tebaknya nggak enak nih ganti ah jauh sniper bro guys wuh kita sudah bisa gunain infusi itu ya senjata lainnya ini juga habis sama habisnya kita bisa gunakan nice nice anjir dari belakang bro waduh nggak ketahu oke gas lagi kita coba langsung masuk disini nice nice kita berjual sekaligus ada musuh dari belakang coy kelihatannya ini musuh sudah nggak sayang nyawanya ya oke gas langsung pakai murtar bye-bye gini lu tahu mantap kurang dua lagi bro kita finish nice kurang satu lagi nice yops on the deathmatch memang 40 targetnya wow 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 mantap coy oke tertinggi nih yops nice level up lagi yops kita udah di level 3 ya coba kita cek lagi di lot outnya aku sih pengen dapat senjata tapi masih belum punya oke oh bisa pilih karakter bro beli yang mana ini coba yang ini ya ini sudah lebih keren pakai orang oke gunakan oke kita gas lagi karena masih emang belum bisa ya kita di level 3 kita main sampai level 7 ini kalau kepengen main battle royale gas gas oke kita sudah di tempat area war nya ini karena emang caranya cuma gini buat nge levelin sampai level 7 biar bisa main battle royale yops gas semoga beruntung kawan gelombok gua masuk kawan gimana gug gua ha 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 gua kita coba merep ke atas lagi ya Apakah seberuntung tadi nah dapat-dapat wajir musuhnya apa ada di sini nah kita berlindung dulu kawan kita jemput dari sini Pemirsa halo baby halo baby halo baby halo baby ini memang harus sejati coy kalau kalian nggak apa sama area ya bakalan di oke baby oke kerja tuh nice dia bingung tuh wanjir-wanjir bro dia marah-marah bro sekarang tinggal lihat aja siapa yang kira-kira bertahan lama Oh kita katakan dulu kita naik ke atas dulu kita tempat dari atas dengan enak hahaha reloading wuuh menang bro konfirmasi wuuh mantap oke jadi aku rasa itu aja ya untuk review game call of the dati ini yang memakai server Asia atau Indonesia ini jadi emang banyak banget perbedaannya kalau yang kemarin kita pakai yang server-server Kanada itu pakai VPN sehingga untuk masalah sinyal tuh bener-bener parah kadang kita maju nggak jalan kadang kita nembak nggak nembak kayak gitu gara-gara sinyalnya nggak stabil tapi ketika udah diganti server Indonesia ini ya Asia ini ya kita maya bener-bener lancar bro dan bener-bener ringan kata siapa COD itu atau Call of Duty itu game berat enggak kok ini semacam persis kayak PUBG untuk masalah spek HPnya jadi nggak ada masalah sudah ada di Indonesia dan bahkan ini memakai bahasa Indonesia gitu jadi nggak ada salahnya kalau kalian nyobain COD ini Wow lihat ini sudah ada premium pasnya juga oke sampai jumpa ya itu aja aku rasa terima kasih semuanya yang telah selalu support channel ini dengan cara subscribe like dan komen kalau ada klik saran jangan lupa tulis aja langsung di kolom komentar di bawah video ini sampai jumpa lagi ya jangan lupa subscribe ya bye bye thank you